start recording dan kali ini kita ada di Kali Ciliwung yang menjadi salah satu proyekas Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan banjir di Jakarta dan Kali Ciliwung ini salah satu yang masuk proyek super proyek proyekas yang ada di Jakarta yang dinamakan proyek 942 dan saat ini progresnya sangat baik sekali teman-teman kita langsung aja menuju ke lokasi bismillahirrahmanirrahim disini sangat banyak sekali burung walet jadi gua kayaknya terbangnya pelan-pelan aja teman-teman gak bisa ngegas biarkan burung waletnya yang menyesuaikan karena gua gak mungkin yang menyesuaikan sebentar gua ubah posisi dulu gua sekarang ada di bawah jembatan teman-teman eh di bawah ini LRT disini posisi gua sekarang oke kita langsung menuju ke target bismillahirrahmanirrahim dan kalau kita lihat airnya sedang tinggi ya ini nih air kiriman dari Bogor dan ada dump truck barusan masuk ya sepertinya dan akan apa ini batu gunung kali ya coba kita zoom dulu seperti tumpukan ini ya batu dan tumpukan tanah oke kita langsung menuju ke target yang lebih jauh ini teman-teman proyek ini sudah berjalan dari ininya Pak Anies Baswedan ya dan informasi yang gua dapatkan diberita memang proyek ini sedikit terhambat itu disebabkan karena pembebasan lahannya yang membutuhkan waktu teman-teman makanya proyek 942 ini khususnya di Kali Ciliwung ini sedikit tersendat teman-teman ini airnya lagi tinggi ini ini makanya kegiatan teman-teman proyek sedikit tersendat nggak salah satu penyebabnya seperti ini teman-teman airnya lagi pasang otomatis nggak mungkin dilanjutkan ataupun lancar dalam pengerjaan proyek ini pasti ada kendala-kendalanya salah satunya tingginya debit air yang ada di sekitar proyek teman-teman ini 1900 1 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini kalau gak salah apartemen pengadegan ya ini belok kemana lagi sungainya ya ini gue take off pagi hari teman-teman untuk menghindari bocil-bocil main layangan di bantaran Kali Ciliwung ini banyak sekali bocil-bocil pada main layangan jadi gue takut nyangkut talinya tali layangannya dan ini nantinya semua akan terkena pelebaran ya teman-teman dan kalau kita lihat ini apa ya sepunpel kali ya apakah ini bagian dari dari retining wall ataupun dinding penahan tanah dari proyek Ciliwung ini ya iya ini mungkin ini sih namanya spunpel teman-teman ataupun paku bumi yang mungkin dijadikan retining wall nanti ya kita gak mungkin muter ke dalam ya teman-teman ya karena kalau gue muter di belakang di belakang apartemen ini gue takutnya gue lost sinyal video link signal video link signal is weed remote control and the aircraft disconnected remote control and mobile phone disconnected remote control and the aircraft disconnected remote control and the aircraft disconnected oke kita RTH ini dan jujur ini gue disconnected remote control sama apa alhamdulillah sudah connect lagi aduh gue tak diguk banget cuy cancel go home alhamdulillah connect lagi teman-teman oke sampai segitu dulu mungkin ya jalan-jalan kita aduh udah diguk banget tadi asli sumpah oh ya Allah gue takutnya nabrak di ini tadi di apartemen itu yang tadi gue bilang gue kalau di belakang apartemen pasti lost sinyal dan itu terbukti remote control and the aircraft disconnected the aircraft is coming home cancel go home oke teman-teman sampai disini dulu mungkin jalan-jalan kita melihat kondisi terkini proyek 942 yang terus digarap oleh Pemprov DKI Jakarta untuk penanganan air yang turun dari langit dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam menjalankan proyek-proyek yang sudah dicanangkan teman-teman hindarkan ujaran kebencian hindarkan maki-makian karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju berikan ini dekreatif kalian ke pemerintah dengan cara yang baik bukan dengan cara hujatan teman-teman agar masukan kalian ataupun kritikan kalian lebih mudah diterima oleh para pemimpin negeri ini karena pemimpin negeri ini juga sama hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan pemimpin kita juga mempunyai hati sama seperti kita teman-teman kalau kita dinasihati dengan cara yang kasar nasihat tersebut akan sulit kita terima teman-teman sama para pemimpin negeri ini jadi yuk sama-sama saling menghormati sehingga pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah dan semoga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang tetapi menjadi negara maju amin dan untuk kalian yang baru melihat channel ini dan merasa channel ini bermanfaat monggo silahkan subscribe insyaallah channel ini channel bermanfaat bukan channel bazir rp ataupun maki-makian yang belakang ini banyak sekali terjadi di media sosial ya itu aja yang bisa gue sampaikan teman-teman dan gue minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah review ya dan akhir kata gue Bufat Harifin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati